selamat menikmati pulang lembur malah naik bis hantu inilah cerita horor dari seorang pegawai swasta dikutip dari jurnal medan inilah cerita horor yang dialami oleh seorang pekerja swasta yang harus lembur dan menaiki bis goib atau hantu saat tengah malam selengkapnya inilah cerita horor yang dikutip jurnal medan pikiranrakyat.com dari channel at rgl5 pada kamis 4 agustus 2022 anto adalah salah satu pekerja swasta dirinya pada saat itu harus lembur karena ada suatu pekerjaan yang harus segera diselesaikannya pada saat lembur ada empat teman anto yang juga sedang menyelesaikan pekerjaannya di kantor namun satu persatu dari mereka akhirnya pulang hingga tinggalah anto sendirian di kantor tersebut hingga akhirnya anto dapat menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 22.30 waktu indonesia barat dirinya berpikir bahwa dia akan memesan ojek online atau ojol dikarenakan pada jam itu tidak ada lagi kendaraan umum yang melintas dirinya lantas keluar dari kantor tersebut namun ketika baru menunggu di luar kantor sekitar 10 menit anto melihat ada sebuah bis yang melintas ketika itu dirinya memberhentikan bis tersebut sehingga anto menaiki bis tersebut dimana kondisi di dalam bis hanya ada tiga orang yaitu sopir, kernet dan dirinya saja anto memaklumi hal tersebut karena waktu yang sudah tengah malam tanpa basa basi dirinya langsung duduk di tengah bagian bis tersebut yang mana dia memilih tempat duduk menghadap ke jendela karena kecapean anto justru tertidur lelah namun di tengah perjalanan dirinya terbangun alangkah terkejutnya anto karena ketika dia melihat waktu di jam tangannya masih menunjukkan waktu yang sama ketika dia ingin menaiki bis tersebut yaitu pukul 22.50 waktu indonesia barat padahal perasaan anto dirinya sudah tidur di bis tersebut dengan sangat lama bahkan dirinya sudah tidak mendengar lagi percakapan dari sopir dan kernet karena penasaran anto akhirnya menuju tempat sopir namun dia kembali terkejut ketika melihat bahwa sang sopir dan kernet sudah tidak ada bahkan betapa mengagetkannya bis tersebut tetap melaju walaupun tidak ada yang mengendalikannya seketika juga karena melihat kejadian yang tak masuk akal tersebut anto langsung pingsan di tempat namun ketika dirinya terbangun betapa mengagetkannya dia sudah tertidur di sebuah halte dimana waktu sudah menunjukkan pukul 07.00 pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian? semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian terima kasih semoga kisah ini bermanfaat